Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar menaik fungsi callback yang ada di rootnya. Kita langsung saja ke bagian callback. Callback sendiri merupakan fungsi yang bisa membaik kelasnya sendiri. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melakukan kopas sintak yang ada di powerpoint. Dimana powerpointnya bisa teman-teman download di link di deskripsi video ini. Kemudian bisa kalian copy pastikan ke dalam notepad atau text editor yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian beri nama callback1.rb Untuk menjalankan programnya, kalian bisa membuka terminal. Kemudian pastikan kalian berada di dalam folder tempat kalian menyimpan program. Jadi, untuk menjalankan programnya, kalian bisa mengetikkan ruby. Di sini saya jelaskan, saya membuat kelas baru, bernama kelas kendaraan. Di mana di sini siwatnya self-inheritance atau penurunan kelas untuk self atau kelas itu sendiri. Membuat self-inheritance dari sub-kelasnya. Kemudian kita melakukan uprint nama sub-kelas baru yang dipanggil dari kelas induknya. Di sini kita buat kelas mobil yang dimana kelas mobil ini dipanggil atau dilakukan callback oleh kelas kendaraan. Maka di sini akan muncul sub-kelas baru, namanya adalah mobil. Hal yang sama juga dia berlakukan untuk kelas motor. Maka di sini muncul sub-kelas baru bernama motor. Sampai di sini dulu untuk pengenalan mengenai callback yang ada di ruby. Di video selanjutnya kita akan belajar mengenai patching yang ada di ruby. Sekian untuk video tutorial kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.